Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel auto mekanik spesialis AC mobil ya Kali ini kita mau review cara servis AC mobil sendiri ya Menggunakan pom atau busa seperti ini Kita sempet di sebelah kiri Di tengah Di tengah sebelah kanan Selanjutnya kita sempet di sebelah kanan ya Sampai merata semua pom pom Warna susu ini ya Selanjutnya kita tunggu sampai mengering seperti gambar ini Supaya debu terangkat dan kotoran bisa terlepas ya Sambil menunggu kering kita bisa juga selanjutnya membuka blower Atau kita semprot menggunakan air ya Ini sebelah di tengah telah mengering Kita lap menggunakan kanan buah Diharapkan pada saat kita sempet kisi-kisi ini Terlebih dahulu Terlebih dahulu kita harus menjaga Terlebih dahulu kita Supaya busa ini benar-benar tersempet ke dalam kisi-kisi Angin ini ya Seperti ini kita sempet Kita lihat dengan kamera Telah kena semua atau tidak kena Kita menggunakan juga kamera Atau bisa kita ulang sekali lagi ya Bila tidak terkena semuanya Menggunakan ulang Menggunakan ulang cairan foam Pembersih evaporator ya Atau namanya Cleaner evaporator ya Ini bisa dibeli di toko online Atau di toko terdekat di daerah kita semuanya ya Nah selanjutnya jangan lupa kita mengelap ya Mengelap supaya jangan sampai jatuh ke lantai Kita gosok semua kisi-kisi ini yang ada debunya Untuk mobil Kia Rio ya Sambil kita tonton video kami Atau channel kami Kita dengarkan musik ya Dan dibawah ini kita coba buka filter debu ya Jadi untuk filter debu bila ada kotor kita bersihkan Bila sangat kotor kita gantikan saja ya Selanjutnya kita hidupkan mobilnya Untuk condenser ini bisa kita sompot Bila tidak ada mesin seperti ini kita bisa menyempurkan menggunakan mesin sanyo ya Bila menggunakan sanyo bisa kita pencetkan ujungnya supaya airnya deras seperti ini ya Karena kita khusus Jadi kita menyediakan mesin cuci atau sompot AC yang khusus ya Jadi airnya sangat deras Ini bisa dilihat ya Setelah kita servis kita hidupkan Dinginnya sampai 5 derajat Kaca telah mulai berumbun ya Untuk manipula bisa menggunakan meteran atau bisa menggunakan manual Baik di rumah atau di bengkel ya Ini bisa dikerjakan sendiri Kita lihat lagi kecaya telah merata berumbun ya Ini berumbun menandakan dingin telah sempurna ya Di kabin mobil sengaja kita pakai termometer Untuk melihat dingin di dalam kabin Mencapai 2 derajat Celcius ya Ini kita ulang Di dalam Sudah bersih semua ya Jadi termometernya kita colok ke dalam kisih-kisih angin ini Supaya dinginnya dirabak oleh ala ukur termometer Jadi untuk dinginnya kita tidak menebak-debak Kita mengukur dengan alat termometer ya Termometer adalah alat ukur untuk mengukur suhu ruangan Ini dari luar nampak Telah berumbun dari segi dalam tidak ada kembun ya Ini menandakan Yang ingin adalah maksimal Terima kasih Terima kasih Terima kasih